Dan saya termasuk, apa namanya ya, fanatik ya, waktu di agama saya yang lama. Saya sangat tidak suka dengan Kristen, karena pemahaman saya ketika saya di dunia lama saya, Kristen itu, Tuhannya kok tiga, terus Isa Al-Masih atau Yesus itu kok dibilang anak Tuhan. Dan, ya pokoknya apa yang diketahui oleh saudara saya, saudara saya umat muslim, ya itu yang saya ketahui, sama. Salam damai sejahtera, bagi kita semua berjumpa kembali dengan saya di dalam Kasih Anugranya. Terima kasih bagi teman-teman yang sangat jasa setia, mendukung, dan beri support dalam perkembangan channel ini. Kerenya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Sebenarnya ada seorang bapak-bapak yang sebelum ia berjumpa dengan Yesus Kristus, ia sangat anti dengan kekristianan. Ia sangat tidak suka terkait dengan kekristianan, bahkan ia menuduh bahwa orang kristian itu menyembah tiga Allah. Bukannya itu saudara, ya berbeda-beda, Tuhan orang kristian itu mempunyai anak. Nah, teman-teman, saya melihat bahwa rata-rata orang Islam memahami seperti yang dimahami oleh bapak ini. Lantas, apa yang terjadi setelah ia tidak kesuka kepada kekristianan dan terlebih Alkitab dan Yesus Kristus? Inilah dia yang terjadi di dalam video yang berikut ini. Waktu dia agama saya yang lama. Saya sangat tidak suka dengan kristen, karena pemahaman saya ketika saya di dunia lama saya, kristen itu Tuhan-nya kok tiga. Terus, Isa Al-Masih atau Yesus itu kok dibilang anak Tuhan. Ya, pokoknya apa yang diketahui oleh saudara saya, saudara saya umat muslim, ya itu yang saya ketahui sama seperti itu. Kemudian, saya menikah setelah bekerja di Jakarta. Nah, pada tahun 90, saya membaca-baca Al-Quran itu lebih dalam. Setiap kali kita bulan Ramadan itu kan ada waktu buat kita untuk mempelajari lebih dalam tentang Al-Quran. Supaya kita hatam Al-Quran seperti itu, saudara aku. Lalu, saya terus baca-baca-baca di dalam Al-Quran. Saudara aku, muslim yang memonitor, rajinlah baca Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Agar Anda juga menerima berita kebenaran. Karena saya itu diurapi Tuhan mempelajari. Lalu, dalam keyakinan saya yang lama, bahwa Isa Al-Masih atau orang Kristen bilang Yesus Kristus itu, dia Nabi, bukan Tuhan. Kenapa orang Kristen menyebutkan dia Tuhan? Kan menggelitik juga. Jadi kalau ada persamaan dengan kesaksian orang, ya biarkan. Tapi yang saya saksikan apa yang saya ketahui, dan kemudian apa yang menggelitik hati saya, dan saya teliti, saya teliti, saya teliti terus. Disitu disebut, bahwa Isa Al-Masih itu tidaklah sama dengan manusia yang lainnya, dan dia bukan dicipta, tetapi dia pencipta. Kalau Adam diciptakan Allah dari tanah, manusia pertama. Manusia kedua, diciptakan Allah dari tulang rusuk. Manusia ketiga, dari hawan nafsu, yaitu pernikahan, laki-laki, dan diperuntuk. Sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada kita sekarang ini. Oleh karena hasil perkawinan. Nabi Muhammad ada, bapaknya ada ibunya. Tetapi saya lihat di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih, bukan dari tanah, bukan dari tulang rusuk, bukan dari hawan nafsu, perkawinan laki-laki, dan perempuan, bukan. Tapi dari kalimatullah, firman Allah, kalam Allah, jadi manusia. Eh, firman Allah jadi manusia. Kalau Allah mau, eh kenapa tidak bisa? Karena dalam Al-Quran jelas, kun paya kun, kalau Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Terus saya pelajari, pelajari, makin menggelitik hati saya. Terus kemudian, saya menemukan di dalam Al-Quran, silakan saudaraku yang lain, yang muslim, ada 25 kali disebut nama Isa Al-Masih. Kok nama Nabi Muhammad cuma 4, paling banyak 5 kali. Kenapa konsep Himalah Nabi Isa? Saya pelajari, terus, terus, makin menggelitik hati saya. Temu lagi Isa Al-Masih yang tahu hari kiamat. Lah, yang tahu hari kiamat kan Allah. Mana ada Nabi tahu hari kiamat? Wah, ini kok Nabi Muhammad. Nabi Isa, dalam pemahaman saya yang lama, kan saya sebut Nabi, Pak. Tahu hari kiamat. Di dalam Al-Kitab, tidak ditulis, Pak, bahwa umur 5 tahun, Isa Al-Masih tidak ada ditulis dalam Al-Kitab menciptakan burung. Berarti berdarah, bernyawa. Ada rohnya. Tapi dalam Al-Quran ada, Pak. Bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus, dapat menciptakan burung dari tanah. Terbang. Kalau manusia, sehebat apapun ilmunya, sampai kepada abad 2021 sekarang ini, menciptakan yang bergerak, bisa. Dan mobil itu bergerak. Pesawat bergerak. Kapal bergerak. Sepeda motor bergerak. Tapi kan nggak bernyawa. Nggak ada rohnya. Nggak ada darahnya. Handphone ini hidup. Mobil bisa hidup. Tapi nggak ada rohnya, dan dia tidak bisa punya roh. Kalau ciptaan manusia, diciptakan manusia, tidak ada roh. Tapi kalau Yesus Kristus, Isa Al-Masih, burung diciptakan, Pak. Ada dalam Al-Quran itu. Terbang. Jadi dia menciptakan bukan hanya hidup, bukan hanya bergerak, tapi punya roh, punya darah, terbang burung. Belum ada, Pak. Sehebat apapun ilmu orang, menciptakan yang punya roh. punya darah dia. Bisa terbang dia sendiri tanpa bensin. Maksudnya, siapa ini Isalmasih? Kan gitu. Lalu kemudian penasaran-penasaran-penasaran, mohon maaf, ini yang saya alami. Saya masih dalam kebingungan pada saat itu. Saya gendong di tangan saya, Al-Kitab dan Al-Quran. Saya sudah beli Al-Kitab, saya sudah baca, tapi saya belum ada yang nuntun. Karena saya ingin tahu saja, justru waktu itu hati saya jahat. Mudah-mudahan saya temukan di dalam Al-Kitab ini ayat yang bisa ngerjain orang Kristen. Dulu saya pikirannya, saya baca terus-terus. Malah saya ketarik, Pak. Haleluya. Kemudian, ketika saya gendong kedua buku suci ini, Pak, saya berdoa dengan cara saya, cara yang lama. Ya Allah, Ya Rabbi, jatuhkanlah kepada saya sesungguhnya. Dalam keadaan kebingungan, bla-bla-bla doa saya, Al-Qurannya jatuh, Pak. Itu kesaksian saya, yang saya alami. Saya bingung. Baru tengah malam saya sholat, tahajud. Agar saya diberi petunjuk. Agar saya tidak menjadi orang yang kebingungan. Jangan menjadi orang gila antara buku yang ini dengan buku yang ini. Di sini begini, di sini begini. Dan ketika kami sholat, saya tadi katakan lima waktu 17 rakah. Setiap rakah itu, saya tadi sudah katakan. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang kau. Dalam penelitian saya tunjukin itu berarti belum tahu. Eh, saya baca bukunya orang Kristen, Pak. Akulah jalan yang benar dan hidup. Nah, di sini. Nyari, disolah dikasih tahu. Makin menggelitik hati saya, makin menggelitik hati saya. Dan yang terakhirnya itu, saya mencatat beberapa yang menggelitik hati saya yang saya pelajari dari buku suci yang saya lihat ini sebelumnya, saya catat. Apa yang menggelitik, saya catat, saya catat, saya catat. Lalu, saya tanya orang yang lebih pakar, yang lebih tahu, dan pada saya, tidak memuaskan jawabannya. Artinya, tidak alkitabiyah. Begitu juga ke pesantren, saya tanya. Terakhir, ada kebetulan, kesempatan, dengan dasar lobi yang sudah lama, saya ketemu di Salemba dengan almarhum bapak yang saya sangat hormati, namanya Pak Hazi Mujahadi. Setelah itu, saya minta, Faji, saya minta waktu 10 menit, ada yang mau saya tanya. Silahkan, silahkan, silahkan duduk Faji. Oh iya, saya sudah berangkat haji dua kali, satu kali umroh. Makanya tadi, saya Faji Mujahadi manggil saya Faji. Terus kemudian, saya ajukan pertanyaan, bla 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 bla, yang menggelitik hati saya itu, ternyata bukan 10 menit, hampir 3 jam. Terus, sharing, tukar pikiran, bukan berdebat, tukar pikiran. Tapi terakhir dia bilang, Pak Hazi, kebanyakan pertanyaan loh, saya masih banyak kerjaan. Jawaban saya, imanmu yang menyelamatkan engkau. Nah itu kata beliau. Oh iya, sudah Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, saya salam. Ingat-ingat, imanmu yang menyelamatkan engkau, kan ada dalam Al-Quran, yang ada dalam Al-Kitab. Nah, tapi sudahlah. Memang iman kita yang menyelamatkan kita. Bukan karena amal perbuatan, seberapa besar amal perbuatan kita. Coba kalau kita bangun pagi, terus kita sehat, seger, Alhamdulillah. Berapa miliar itu bisa kita bayar? Napas kita, kita seger pagi-pagi. Jadi bukan oleh karena amal perbuatan kita. Saya baca di dalam bukunya orang Kristen itu. Oleh karena kasih karunia, karena sayang banget Allah sama kita. Bukan oleh karena kita ganteng, karena suku ini, karena amal perbuatan, karena kita soleh. Soleh bagus. Menolong sesama, bagus. Lalu saya tanya lagi, kepada yang saya anggap lebih senior. Kalau di sini, saya tidak mau berbahasa Arab, Pak, walaupun saya bisa. ada semacam doktrin apa ya namanya. Agama kamu buat kamu bagi kamu, agama saya buat saya bagi saya. Berarti sebagai peneliti, ini ada tempoh. Tidak boleh nyeberang ke sana. Saya baca di dalam bukunya orang Kristen. Kasihanilah sesamamu. Eh, tidak ditulis. Kasihanilah sesama Kristen. Tidak begitu. Eh, sesamamu. Sesama manusia. Bahkan mungkin di luar manusia. Kasihanilah sesamamu. Sama seperti engkau mengasihani diri. Eh, bergasi nyayat. Saya baca lagi, Pak. Kita harus mengampuni. Nah, loh. Saya ingat di dalam Al-Quran. Allah tempat kita mengadu dan memohon Nabi Muhammad, Nabi saya dulu, Pak. Masih memohon ampun atas segala dosa pelanggaran. Eh, di dalam buku Kristen. Saya baca. Isa al-Masih mengampuni. Eh, ini Nabi saya paling terakhir minta ampun. Di dalam bukunya orang Kristen, Yesus itu malah mengampuni. Eh, makin menggelitik, Pak. Makin menggelitik hati saya. Jadi, setiap saudara saya murtadin, saya suka juga nonton di Youtube. Masing-masing kita memperoleh hidayah tuntunan rohul kudus yang berbeda-beda. kita menerima kebenaran. pemahaman saya bahwa Isa al-Masih, Yesus Kristus adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Bukan saya dipaksa untuk menaminkan itu, meyatinkan itu karena dapat sogokan. Atau karena dikasih hadiah. Atau karena dapat jabatan. Tidak. Justru, ya mohon maaf. Kalau saya bilang, semua saudaraku yang murtadin pasti mengalami cobaan dan goncangan penderitaan ikut Yesus. Tapi kenapa kita bertahan? Karena kita ada kepastian. Karena Yesus Kristus setelah saya pelajari lama-kelamaan makin tahu di sini ada kepastian Yesus itu pergi ke surga. Disiapin tempat bakal kita. Kalau kita percaya dia nanti akan datang jemput kita. Tapi jangan hanya dibaca, diamalkan. Ada lagi perintahnya. Pergi dah sampai ke ujung dunia. Jadi jangan bilang hanya di Arab. Sampai ke ujung dunia. Lah dunia ini di mana ujungnya? Sampakkanlah berita keselamatan dan baptislah mereka di dalam nama anak putra dan baptis. Jadi Yesus datang itu bukan bawa agama yang menurut saya mudah-mudahan tidak terlalu salah. Tapi dia membawa berita keselamatan dan baptis. Musa kita. Saya pelajari itu. Saya bermasih juga ke Al-Quran. Al-Quran. Masih kebimbangan-kebimbangan saya. Lalu saya berdoa. Minta kekuatan kepada Tuhan akhirnya saya bergereja. Tidak gampang saya masuk Kristen. Karena saya juga termasuk keras kepala. Tidak terlalu gampang. Suatu saat dalam kebimbangan itu saya Islam tidak sholat. Saya Kristen tidak tahu doa. Tidak tahu bergereja kemana. Tapi pikiran saya antara buku yang ini dengan yang itu kok lebih senang bukunya orang Kristen ini. Lalu Tuhan mungkin setelah sekarang ini saya tahu itu sekarang-sekarang mungkin Tuhan jamah saya. Lalu pernah saya satu kali sakit kepala. Migrin saya kambuh. Saya makan obat warung, Pak. Saya makan obat warung, saudaraku namanya botrek. Botrek migrin. Saya makan satu. Biasanya kalau saya makan satu botrek migrin itu sudah ada perubahan lagi. Kok enggak? Masih sakit juga. Terus kemudian saya makan lagi. Seharian itu sampai saya makan tiga kali lalu saya tertidur. Rupanya saya tidur itu, Pak. Lama sampai tiga hari. Tertidur. kenapa saya tahu saya tidur tiga hari? Pertama kalender di rumah saya adalah kalender sobek. Hari ini tanggal berapa? Sobek. Serap. Besok bangun lagi pagi-pagi sobek lagi tanggal sekian. Ditambah lagi ketangga depan rumah saya bilang kemana aja Pak Ji? Ada di rumah. Astagfirullah. Tiga hari lampu nyala terus. kirain Bapak pergi. Enggak Pak saya ada di rumah. Ya Allah Pak Ji Bapak kan hidup sendirian. Kalau begitu Pak pagarnya enggak usah dikunci. Pintunya dihalangin aja sama pintu. Bapak mati di dalam busuk enggak ketahuan. Oh iya Pak ya. Nah yang tidur saya tiga malam itu antara mimpi apa namanya ya saya tertidur tapi seperti mimpi tapi perasaan saya seperti juga mimpi juga sulit menjelaskan itu. Saya berjalan di suatu taman lalu ada suara di belakang saya ini disuruh jalan 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 ke satu tempat yang jauh dari perjalanan itu adem tempatnya sejuk ada bangunan ih enggak tahu deh megahnya itu mungkin mas berlian kalian tahu apalah pokoknya mega benar binatangnya juga aku orang banyak terus saya dituntun saya berhenti masuklah ke dalam anakku saya lihat ke belakang ada orang dalam mimpi saya ini tapi suara terus seperti apa namanya ya kalau sekarang ini kayak sekarang ini kayak kayak apa namanya kayak apa namanya google map ya kalau kita untuk mengetahui jalan seperti itu di depan anda belok kanan kan kira-kira gitu kalau google map nah itu juga seperti saya berjalan ada suara yang menuntun saya lihat gak ada tapi suara itu lembut dan suara itu menuntun dan suara itu sangat saya suka sekali jalanlah anakku selalu bilang anakku saya lihat itu siapa yang ngomong saya jalan dalam mimpi itu pak terus jadi saya ketemu bermacam-macam orang gitu pak ada satu bangunan yang besar lalu ada juga bangunan-bangunan yang lain pohon-pohon yang rindang ada taman ada sungai-sungai ada binatang-binatang enak sekali disitu pak nah begitu saya terbangun baru saya sadar ya Tuhan ternyata saya sudah tertidur tiga hari tidak ke kamar mandi tidak lapar wah begitu saya buka pintu itulah yang tadi ditegur sama tetangga di depan rumah saya kemana aja pak Ziko tiga hari gak kelihatan lampu nyala terus itu memang ada aja yang luar biasa yang saya alami tapi apa karena pengaruh obat yang saya makan karena saya tertidur saya sakit migren langsung sembuh dan puji Tuhan Alhamdulillah sampai sekarang saya udah gak pernah lagi migren saya sembuh biasanya saya suka banget migren sekarang gak pernah lagi dan semakin saya mencintai Yesus jadi perjalanan kehidupan saya tidak terlalu spektakuler spektakuler banget yang jelas saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh karena saya belajar saya baca di dalam buku yang saya iman yang lama saya baca bukunya orang Kristen kemudian ada teman saya ngobrol-ngobrol saya diajak ke salah satu pendeta lalu kemudian pendeta itu dengan sukacita berjauh sabar diajarinlah saya karena baca Alkitab itu kan ada blok-bloknya dari kejadian terus sampai ke wahyu seperti itu kalau sekarang puji Tuhan bukan Matius oh perjanjian baru saya sudah tahu sekarang dan saya dibaptis terima Yesus itu tahun 2017 jadi saya lama tetapi puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan Yesus Allah yang hidup saya oleh karena ditantang oleh karena penasaran oleh karena kuat kuasa Tuhan Tuhan yang menolong saya hanya menyampaikan sudah lebih dari 30 orang saudara-saudara kita yang terima Yesus dan kita praktis jadi ada banyak orang pintar membuat kesaksian yang membuat persona tapi kalau saya apa yang saya alami itu yang saya sampaikan kalau penderitaan jadikanlah itu menjadi sukacita kegoncangan keluarga kemudian sampai bercerai dengan istri karena saya tunjukkan ini doma ayatnya yang saya tunjukkan itu semuanya dari Al-Quran anak saya sudah besar-besar tapi di mata mereka ayah ini adalah sudah sesat kapir murtad lalu dipengaruhi oleh keluarga diajukanlah ke pengadilan karena kami yang menikah secara Islam diajukanlah ke KUH dan dua kali sidang langsung putus lalu saya bilang kalau pembagian harta gonogini yaudah sama kalian lah itu semua karena saya juga mencari adalah untuk kalian biar ayah pergi dengan pakaian yang ada di badan Tuhan saya Yesus Kristus Maha Kaya saya percaya dia tidak akan membuat saya telantar saya pergi dari rumah ke rumah seorang sahabat saya numpang di situ dan sampai sekarang juga orang yang memberikan saya tumpangan dan setiap hari minimal dua kali seminggu tiga kali seminggulah ya saya selalu dipanggil saudara-saudara kita yang ingin lebih tahu lah sepanjang yang dapat saya sampaikan saya sampaikan dan saya mau katakan bahwa saya tidak suka berdebat karena kalau didebatkan kedua buku suci ini jangankan sehari seminggu sebulan gak kelar-kelar gak ketemu-ketemu jadi yang kita pakai adalah iman rohani kita dengan pimpinan rohul kudus karena terlalu banyak orang pintar bisa mengolah kata-kata segala rupa saya gak jadi bacalah sungguh-sungguh buku suci yang saudaraku miliki temukan di situ ayatnya yang insyaallah mudah-mudahan akan membuat saudaraku lahir baru bahwa isa al-masih yang dari kalimatullah firman Allah kalam Allah menjadi manusia kalau Allah mau jangankan jadi manusia jadi burung pun bisa namanya Allah mau kun paya kun jadi kenapa dia harus jadi manusia supaya bisa ngobrol kepada manusia kalau Allah mau jadi bebek bisa tapi kan bebek gak bisa ngobrol sama manusia jadi dia harus jadi manusia supaya bisa memberi contoh tauladan kepada manusia bisa ngobrol kita ditunjukkanlah keilahiannya kealahannya tidak ada nabi yang bisa seperti isa al-masih yesus kristus tidak ada salam di atas air tuh saya baca di dalam bukunya orang kristian hidupin orang mati kalau orang kristian udah paham kalau ingin tahu saudaraku yang masih beragama muslim silahkan beli al-qibah gak dilarang pelajari tapi pelajari dulu al-qur'an pelajari yang betul nanti akan ditemukan apalagi saya gak sebetulnya tidak terlalu tertarik saya untuk membuat karena nanti seolah-olah mengajar-ajari saya ingin agar roh kudus menentukan saudaraku saya hanya satu aja saya bacakan satu aja saya bacakan dari al-qur'an apakah itu betul tertulis atau tidak dalam al-jubrub ayat 41 apa isinya satu aja saya bacakan apakah itu tertulis dalam al-qur'an beli al-qur'an yang ada terjemahan dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku kata Isa inilah jalan yang lurus yang tahu hari kiamat siapa yang menciptakan langit dan bumi Allah yang tahu ini kasih tahu dalam al-qur'an al-jubrub 61 betul gak bahwa Isa al-Masih itu kalimatullah firman Allah kalam Allah baca surat ketiga Ali Imran disebut Allah itu Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat makanya ketika kita sholat Allah apa artinya Allah Maha Besar lah disini disebut yang Maha Besar yang terkemuka yang paling dekat kepada di siapa Isa al-Masih berarti ketika kita Allah Maha Besar itu ya Isa al-Masih menurut saya saya menurut pemahaman saya mudah-mudahan saudaraku juga bisa mengerti jadi saya gak terlalu seperti saya katakan tadi terlalu spektakuler spektakuler banget kesaksiannya apa yang saya ramai saya sudah tua saya sudah berteripu tapi puji Tuhan saya sudah lahir baru saya sudah dibaptis saya disayang Tuhan tidak bekerja tapi berkat untuk menyambung saya ada saja dari saudara saya dulu saya penuh dengan khawatiran makanya terus berdoa insyaallah nah teman-teman itu nanti video seorang bapak-bapak yang anti dan tidak suka kekristianan dan pada akhirnya apa yang terjadi setelah ia tidak suka Alkitab dan Yesus 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 yang menangkap dia nah saudara kita tidak heran dan kaget akan hal ini sebab Alkitab telah memberi kita contoh dan memberitahukan kepada kita bahwa ada orang-orang yang terus nantiasa tidak suka terhadap Yesus yang pada akhirnya ia dipanggil menjadi seorang peninjil radikal siapakah dia yaitu Rasul Paulus nah dalam kisah para Rasul pasal 9 ayat 1-18 disana dikatakan sementara itu berkubarlah hati Paulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan ia menghadap iman besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik supaya jika ia menemukan laki-laki dan perempuan untuk mengikuti jalan Tuhan ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem dalam perjalanannya ke Damsik ketika ia sudah dekat kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia ia rebah ke tanah dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya selus selus mengapa engkau menganyai aku jawab selus siapakah engkau Tuhan katanya akulah Yesus yang kau aniaya itu tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota disana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu berbuat maka termangum bangunlah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga selus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa mereka harus menuntung dia masuk ke Damsik ya tiga hari lamanya ia tidak dapat melihat suara dan tiga hari lamanya ia tidak makan dan minum di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan Ananias jawabnya ini aku Tuhan firman Tuhan mari pergi ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang yang dari Tarsus yang bernama Solus ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi jawab Ananias Tuhan dari banyak orang telah ku dengar tentang orang itu betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus semuanya Yerusalem dan ia terdatang kemarin dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang-orang yang memanggil namamu tetapi firman Tuhan kepadanya pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku ke bangsa-bangsa lain serta raja-raja orang-orang Israel aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku lalu pergi langannya ke situ dan masuklah ke rumah itu yang menumpangkan tangannya ke atas katanya selalu-selalu saudaraku Tuhan yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi ia pulbang lalu dibaptis sebenarnya Rasul Paulus adalah seorang yang tidak suka melihat orang-orang yang mengikut jalan Tuhan orang yang anti kepada Yesus dan kekristianan akhirnya ia ditangkap dan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan akhirnya ia berbalik kepada Kristus menjadi penginjel yang sangat radikal bahkan ia rela mati hanya demi Kristus dan memberitakan injil kerajaan Allah saudara-saudara kita tidak tahu dan cara Tuhan untuk mematih setiap orang mungkin orang-orang ini orang-orang yang menghujat dan mengatai Yesus Kristus ada saatnya Yesus Kristus akan memilih mereka untuk menjadi alatnya dan menjadi radikal untuk memberitakan Yesus dan injil Kristus bagaimana pendapat saudara setelah menyaksikan videonya dan berkomentar di kolom komentar kiranya komentar saudara komentar yang membangun yang mengedukasi dan yang bermanfaat demikilah video saya kalian sampai bertemu di video saya selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Ciao Ciao terima kasih Terima kasih.